Karena saya pikir saatnya untuk kamu menjelaskan ini bad boy Kevin, slow down Hit the brakes Punch the brakes, punch it Halo sinopsis, dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngupil pake jari kelingking? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film asupan yang tidak berbeda jauh Dari beberapa film asupan yang pernah saya bahas di video sebelumnya Dan tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar di awal video Maka langsung saja Johi Kerman gunakan handsprit Simetriskan posisi rebahan selamat menonton dan intronya Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Clara Yang sedang melakukan jogging di pagi hari Selain dapat mempersehat tubuh Nyatanya hal tersebut adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan Untuk membuatnya terbebas dari permasalahan rumah tangga Yang saat ini sudah diambang perceraian Terlebih lagi ketika mendengar provokasi yang dilantunkan Piki sahabatnya Semakin membuatnya stres dengan peristiwa yang belum bisa dilupakan beliau sampai hari ini Berlanjut ke malam ulang tahun Kevin Anaknya yang diadakan dengan cukup sederhana Yaitu dengan melakukan makan malam biasa Tidak terlalu mewah tapi tetap mahal Dengan kado berupa PC Gaming edisi terbaru Dan tiket liburan yang akan mereka lakukan di akhir pekan Sebagai seorang istri Clara sangat bahagia dengan liburan yang dijanjikan Robert suaminya Tapi kembali dengan pekerjaan Robert yang lagi-lagi ditukaskan di luar kota Yang hal tersebut pun sangat memungkinkan Robert Akan mengulangi kejadian yang sama seperti sebelumnya Pagi harinya pada saat akan mengeluarkan mobil dari bagasi rumah Yang tiba-tiba saja mengalami gaguan teknis Sehingga untuk bisa mengeluarkan mobil dari sana Dibutuhkan upaya tambahan berupa tenaga untuk mengangkat setengah dari kemacetan Dimana usahanya tersebut menarik simpati dari seorang remaja yang tidak sengaja lewat dan melihatnya Mari saya perkenalkan pria karismatik yang merupakan tetangga baru bernama Noah Yang keberadaannya di tempat tersebut Untuk mengganti mengurus seorang kakek yang kondisinya masih sehat walaupun tidak bisa berjalan Noah sendiri merupakan remaja yang cukup ahli menyerpis semua benda Tidak terkecuali membedarkan pintu garasi yang rusak Dimana hanya dengan melihatnya Dia mampu memperkirakan kerusakan Dan cara memperbaikinya Dengan ditemani Cap'in Mereka pun menuju toko perkakas untuk membeli beberapa bahan untuk digunakan Setelah mendapat apa yang mereka cari Cap'in pun kerasa kurang pede ketika harus dihadapkan dengan seorang kasir Yang merupakan salah satu murid tercantik di sekolahnya Namun kecantikan tersebut tidak berarti apa-apa dihadapan Noah Yang dengan pedenya melakukan perkenalan sebelum pergi mencari bahan yang lain Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Cap'in dihampir oleh beberapa pembuli Yang kerap melakukan pembulian kepadanya Dan anehnya disini Selama kejadian itu berlangsung Noah malah diam dan hanya memandang peristiwa itu dari kejauhan Di rumah selesainya melakukan perbaikan Noah pun menceritakan ke Clara Atas pembulian yang dilihatnya Dan setelah mengetahui alasan inti Dari pembulian yang dilakukan Noah pun berjanji bahwa kejadian seperti itu Tidak akan terulang selama Cap'in berada di dekatnya Bukan hanya baik kepada Cap'in Noah juga menunjukkan sifat yang jarang dimiliki seorang remaja konvensional pada umumnya Sehingga pada saat melihat Noah yang dengan ikhlasnya merawat si kakek Menyadarkan beliau bahwa tidak semua remaja identik dengan kenakalan dan masalah-masalah lainnya Untuk mengapresiasi atas semua kebaikan yang dilakukan Noah Beliau pun menyuruh Noah untuk selalu ikut makan malam bersama keluarganya Sehingga Noah tidak perlu lagi memesan grapefruit yang hanya akan menghabiskan uangnya Sedikit cerita tentang keseharian dari Clara Clara sendiri merupakan seorang guru SMA di salah satu sekolah yang diurus langsung oleh Vicky sahabatnya Beliau sendiri mengajar tentang karya klasik Yaitu pelajaran yang sangat tidak diminati untuk kalangan remaja Karena memang dianggap membosankan dan terlalu jadul untuk diterapkan dalam kehidupan yang sekarang Lain halnya dengan Noah yang justru sangat tertarik dengan pelajaran yang berbau klasik Seperti yang diajarkan Clara Meskipun terlihat aneh tapi dengan memasang raut muka serius Noah pun berhasil meyakinkan mereka semua dengan apa yang diucapnya Dimana Clara yang seorang guru klasik pun menyarankan ke Noah Untuk masuk ke mata pelajaran yang diajarkan beliau Singkat cerita liburan pun tiba Setelah ditinggal sendiri di rumah Beliau pun menghabiskan waktu dengan membaca buku Rebahan santuy sambil menikmati pahitnya kopi hitam Dilanjutkan dengan kedatangan Noah yang membawa sebuah buku sastra yang sangat langka Mungkin hanya ada beberapa di dunia Entah apa maksud dan tujuan Noah memberikan buku tersebut Tapi yang jelas Noah menolak jika buku itu harus dikembalikan Untuk mengisi kesepian di rumah Clara pun melakukan kencan buta dengan dua pengusaha sukses yang cukup sombong Karena begitu mengetahui Clara yang adalah seorang guru sastra klasik Beberapa ucapan pun dilontarkan sebagai candaan semata bagi mereka Dimana Clara yang merasa direndahkan pun memutuskan untuk meninggalkan makan malam Tanpa menghiraukan permohonan maaf dari kedua pengusaha tersebut Pada saat bersantui sambil menikmati segelas cius Secara tiba-tiba beliau mendapat panggilan dari Noah yang tidak tahu cara memasak Padahalkan tinggal buka Youtube dan ketik tutorial memasak Gampang kan? Dimana Clara yang berniat membalas segala kebaikan Noah Pun menawarkan diri untuk membantu Noah memasak makanan keinginannya Dan bukan hanya mendapat gizi baik Disini Noah juga mendapat sedikit asupan Walaupun cara yang digunakan cukup nekat Meskipun sempat menolak dengan sekuat tenaga Namun pada akhirnya Clara harus mengalah Karena terbawa suasana dingin di malam itu Anjir gak tuh Keesokan paginya Clara dibangunkan dengan rasa bersalah atas perbuatannya semalam Sehingga untuk mencegah diketahui siapapun atas apa yang telah diperbuatnya Beliau pun bergegas pergi dari rumah tersebut Tapi tidak semudah itu Perguso Yang mana sebelumnya beliau harus melewati Noah yang baru saja datang dan membawakannya sarapan Kevin tidak akan pulang sampai kemudian Makan beberapa kopi Dan betapa terkejutnya Clara ketika melihat sepat asli dari Noah Yang awalnya beliau menganggap Noah ini hanyalah remaja baik Ternyata dibalik itu semua Faktanya tersimpan jiwa-jiwa brutal yang mengerikan Meskipun berada di posisi aman dengan pulangnya Robert dari liburan Nyatanya beliau masih terlihat grogi karena perbuatan sebelumnya Dilanjutkan dengan Noah yang tiba-tiba saja sudah bersama suaminya yang entah apa tujuannya datang ke tempat tersebut Tapi yang jelas beliau dibuat ketar ketir ketika mendengar Noah yang memuji kelezatan kue miliknya Akibat dari kesalahan atas memperbolehkan Noah masuk ke kelasnya, Clara pun harus dihadapkan dengan rasa takut setiap harinya Karena selain Noah yang sekarang adalah murid didik di kelasnya, Noah juga merupakan tetangga yang rumah mereka berdua hanya terhalang tembok penyengker Sehingga untuk membuat sedikit batasan, Clara pun berpasan kepada Kevin untuk tidak lagi membiarkan Noah makan malam bersama keluarganya Sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, makan malam pun dilakukan hanya bertiga tanpa kehadiran Noah di antara mereka Dengan suasana yang hanya diisi oleh pihak keluarga, Kevin pun meminta izin ke Robert untuk berhenti dari kelas komputer dan lebih memilih kelas boxer seperti yang disarankan Noah kepadanya Sebagai seorang ayah yang baik, Robert pun menyalahkan atas tindakan yang diambilnya karena Robert lebih mengetahui tentang bakat dari Kevin melebihi orang lain Justru hal tersebut disangkal Kevin dengan mengungkit kesalahan Robert di masa lalu yang pernah tidak pulang 9 bulan lamanya Sehingga bagaimana mungkin masih bisa disebut ayah yang baik jika Robert lebih mementingkan pekerjaan daripada keharmonisan keluarganya Dan benar saja larangan Robert itu pun bukan tanpa tujuan ataupun teknik marketing biasa Melainkan Robert tidak ingin Kevin mengalami lelah yang berlebihan di mana kondisi ini dapat memicu kambuhnya penyakit turunan yang Kevin sendiri masih dalam tahap penyembuhan Berpindah ke kantor Clara yang saat ini duduk-duduk santai Tiba-tiba saja mendapat kiriman bunga yang beliau pikir kiriman tersebut merupakan surprise dari Robert Dan betapa terkejutnya beliau ketika mengetahui bahwa bunga tersebut bukan berasal dari Robert suaminya Dengan penuh keyakinan beliau pun menuhi Noah untuk mengklarifikasi atas bunga tersebut Sembari menyelesaikan sedikit konflik antar keduanya Mereka berdua pun sepakat untuk memulai semuanya dari awal dan melupakan semua kesalahan yang telah dilewatkan Sehingga untuk kedepannya mereka pun berjanji untuk tidak saling mengganggu satu sama lain Lain halnya dengan di rumah Noah pun berusaha keras melupakan asupan yang pernah didapatnya Dimana beberapa aksi yang dilakukan secara tidak langsung dilihat Clara dari kejauhan Sehingga dia pun merasa bahwa Clara telah mempermainkannya Keesokan harinya Noah pun secara terang-terangan memberi peringatan kepada Clara yang dianggapnya melanggar kesepakatan mereka Terlebih lagi, Cap'n yang baru datang pun terheran dengan pembicaraan mereka Dan tanpa tahu-menahu alasan dasar Clara melarangnya menjauhi Noah Cap'n disini lebih memilih di pihak Noah daripada memihak Clara ibunya Di sekolah seperti biasa Cap'n dihampir oleh para pembuli yang niat awalnya melakukan pembulian seperti biasa Tapi tiba-tiba Ya muncullah Noah dengan barbarnya melakukan pembelaan Dimana momen itu pun digunakan Noah sebagai pelampiasan emosi dari kemarahan yang belum terluapkan Noah pun mendapat teguran langsung dari Piki yang merupakan kepala sekolah Dimana kekerasan Noah menyebabkan si pembuli dilarikan ke rumah sakit Akibat luka yang cukup serius di bagian kepala Berdasarkan dari data yang dibukanya ternyata Noah bukan murid pindahan biasa Melainkan seorang murid yang pernah dikeluarkan dari sekolah karena kasus yang sama Di tengah-tengah pesta yang diadakan di sekolah Clara pun mendapat informasi mengenai terdapat masalah berupa kerusakan di kamar mandi Sehingga sebagai seorang guru belia pun memiliki tanggung jawab atas semua hal di sekolah tersebut Lantas mengecek kerusakan yang dimaksud Dan sesampainya di sana Tiba-tiba Muncullah Noah dengan beringasnya meminta asupan dengan cara yang sama seperti sebelumnya Berbeda dari sebelumnya justru kali ini Clara lebih terlihat berani melakukan perlawanan Yaitu dengan mendaratkan satu tendangan yang tepat bersarang di kantong menyan dari Noah Sakit gak tuh? Karena gagal mendapat asupan dari Clara Noah pun mendapat asupan dari Alice Yaitu gadis yang dikencani Kevin anaknya Dimana momen itu pun disaksikan langsung oleh beliau dari jendela yang sengaja dibiarkan terbuka oleh Noah Dengan tujuan untuk memamerkan asupan yang didapatnya dari orang lain Untuk pertama kalinya Noah pun melakukan teror Yaitu menghias ruang kelas dengan banyaknya foto penanaman beliau di malam itu Karena banyaknya foto yang harus beliau singkirkan Membuatnya hampir saja ketahuan oleh banyaknya siswa yang menunggu untuk memulai pelajaran Terlebih lagi Dengan kedatangan salah seorang guru yang berniat membuka pintu dengan kunci serep yang dibawanya Dengan beberapa foto yang dimilikinya Noah pun semakin berani melakukan pemalakan Dan bahkan tidak segan-segan memerintah Clara datang ke rumahnya Jika tidak ingin foto tersebut disebarluaskan secara global Tapi bukannya mendapat asupan seperti sebelumnya Beliau pun dengan tegas menjelaskan bahwa hal yang sama tidak akan diulanginya kembali Karena walaupun foto itu tersebar di pasaran Maka bukan hanya beliau Bahkan Noah bisa saja akan mendapat masalah yang sama sepertinya Untuk bisa terbebas dari ancaman Noah Beliau pun dibantu Vicky dalam perlambat jalan pulang dari Noah Sementara beliau sendiri menerobos masuk ke rumah Dan betapa terkejutnya ketika beliau melihat beberapa gambar yang dicetak dengan skala besar Yang terpajang di dinding ruangan Selanjutnya beliau pun pergi ke kantor polisi Guna mencari informasi tentang kematian orang tua dari Noah Yang ternyata beberapa tahun yang lalu Kedua orang tua dari Noah mengalami tabrakan akibat remblong dari mobil yang dikenakannya Dimana peristiwa seperti itu sebenarnya pernah dialami suaminya ketika mobilnya diperbaiki Noah Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Noah ini merupakan tipe-tipe dari seorang sisi opat Yang tidak segan-segan melakukan pembunuhan dengan cara yang mustahil diselidiki polisi Berpindah ke Piki yang saat ini dijadikan Sandra atas perbuatannya sendiri Sehingga untuk bisa terbebas dari penyandaraan tersebut Maka Clara harus datang dan menolong sahabatnya Tidak ingin terjadi apa-apa Clara pun menuruti semua yang diperintahkan Dan sesampainya di sana Beliau pun kembali dikejutkan dengan kondisi Piki yang saat ini sudah tidak bisa terselamatkan Pada saat akan menelpon polisi Noah pun secara tiba-tiba saja datang Dan dengan santainya menjelaskan bahwa semua yang dilakukan merupakan usahanya melindungi orang yang dicentainya Dilanjutkan dengan Noah yang benggeret beliau ke sebuah gudang Yang di sana sudah terdapat Robert dan Kevin dalam kondisi memprihatinkan Dimana Clara yang mengetahui keinginan Noah pun sengaja bertingkah lembah lembut seolah-olah merasa kalah di depannya Sehingga begitu ada kesempatan Beliau pun berhasil mengoyor pemuak dari Noah dengan tempulan di tangannya Tapi bukan psikopat namanya jika harus pingsan dengan satu kali pukul Dimana bangkitnya yang sekarang Noah pun menyalakan api yang tujuannya dapat menghanguskan barang bukti yang bisa saja diselidiki polisi Di tengah kericuhan dengan kobaran api mereka pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya Dimana dengan kerja keras dan tekat yang kuat mereka pun berhasil melumpuhkan Noah dengan menindiknya menggunakan mesin mobil yang terpajang Meski Robert harus menerima luka yang cukup serius Tapi setidaknya beliau berhasil membunuh Noah dan menyelamatkan semua anggota keluarganya dari mara bahaya Tamat ending yang cukup mengencerotkan Salah satu daya tarik dari film tersebut sebenarnya cuma beberapa adegan panas Karena untuk film psikopat sendiri masih terbilang kurang seru dan beradrenalin Kita semua tahu untuk ukuran film psikopat pada umumnya yang lebih terbilang ekstrim Mulai dari cara dan proses pembunuhan yang dilakukan psikopat Tapi tetap menghibur sih bagi saya pribadi Dan pesan dari film ini adalah Jadilah psikopat yang baik Itu Saya Jajang beserta tim NIC yang bertugas mohon pamit dari hadapan anda Dan sampai jumpa di video berikutnya